Mas Agus, lampu aman? Aman Oke Vick, kita tolong ya Vick 3, 2, 1, action Oke Dalam investasi di saham Ada dua jenis keuntungan yang paling mendasar Capital gain dan juga dividend Oke Yang pertama adalah capital gain Atau kenaikan harga saham Secara teoritis Kenaikan harga saham Atau pergerakan harga saham Itu harusnya sesuai dengan pergerakan laba bersih perusahaan tersebut Misalnya Laba bersihnya tumbuh 10% Secara fundamental Seharusnya harga sahamnya naik 10% Atau misalnya 30% Mungkin harga sahamnya juga bisa harusnya naik 30% Tapi kembali lagi Harga saham bukan hanya ditentukan oleh fundamental Tapi juga berdasarkan supply dan demand Atau yang biasa kita sebut di market Bit over Tapi secara fundamental Secara mendasar Harusnya bergerak sesuai dengan pertumbuhan laba bersih Oleh sebab itu Biasanya saham yang memang Memberikan keuntungan atau return Atau pergerakan harga saham yang tinggi Dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang sedang bertumbuh Baik itu secara struktural sedang bertumbuh Atau mungkin secara momentum Sektornya sedang bertumbuh Misalnya Kalau yang secara struktural mungkin saya bisa kasih salah satu contoh Sektor telco Sektor telco ini secara struktural dalam 2 tahun terakhir Memang bisa tumbuh cukup signifikan Karena memang dari sisi kompetisi Di harga penjualan data Atau data package Itu relatif lebih baik Karena memang sudah tidak ada lagi Kompetisi yang terlalu tinggi Seperti apa yang terjadi di 2-3 tahun terakhir Hal ini membuat financial performance Atau pembukuan laba mereka Tumbuh signifikan Dan ini juga tercermin pada Saham-sahamnya Yang relatif secara return Lebih tinggi dibandingkan IHSG Atau mungkin kita cari yang agak lebih short term Yang lebih cyclical Misalnya CPO Kita tahu harga saham CPO Dalam 6 bulan terakhir bergerak sangat signifikan Kenapa? Karena harga CPO-nya sendiri juga naik Dari sekitaran Rp2.500-Rp2.600 Rp2.600 per ton tahun kemarin Sekarang sudah di kisaran harga Rp2.800 dan Rp2.900 Hal ini membuat kinerja keuangan mereka Bisa tumbuh sangat signifikan Dan ini juga tercermin di harga sahamnya Jadi Kita selain hanya melihat bid dan offer di market Tapi kita juga harus tahu Apa yang membuat harga saham itu naik Salah satunya adalah kinerja fundamentalnya Nah sekarang yang kedua Dividend Dividend ini adalah keuntungan yang kita dapatkan Dari pembagian hasil keuntungan Dari saham perusahaan yang kita investasikan Yang memang agak sedikit di luar kontrol kita Karena yang menentukan dividend biasanya adalah pemegang saham mayoritas Tapi kita juga bisa misalnya melihat secara historis Perusahaan-perusahaan mana saja yang memang selalu membagikan dividend Nah biasanya perusahaan-perusahaan yang selalu membagikan dividend adalah perusahaan yang secara bisnis sudah mature Yang memang sudah cukup lama bergerak di industri nya dan pertumbuhannya sudah relatif Tidak terlalu tinggi Tapi selalu profitable Misalnya Kita bisa ambil contoh Unilever Unilever pertumbuhan pendapatan mungkin hanya sekitar 7-8% single digit Begitu juga dengan pertumbuhan labanya Tapi mereka selalu secara konsisten Membagikan dividend yang cukup besar Dibagikan kepada pemegang sahamnya Hal ini dilakukan kenapa? Karena secara bisnis mereka sudah matang Tidak perlu ada lagi banyak belanja modal yang harus mereka lakukan Untuk mengembangkan bisnisnya yang memang sudah mature Nah sekarang kita tinggal pilih Kita mau investasi di saham yang capital gainnya besar Yang pertumbuhan perusahaannya masih tinggi Atau kita mau cari yang alon-alon asal kelakon Yang dividennya selalu stabil Tapi pertumbuhannya tidak terlalu tinggi Nah semua ini sebenarnya balik lagi ke teman-teman Gimana profil investasi dari teman-teman sekalian Tapi yang pasti Satu hal Lagi-lagi yang paling penting Kita harus tetap Cuan Terima kasih telah menonton!